Intro Shalom, start with God hari ini terambil dari Matthew 27, ayat yang ke 45-46 Bunyinya adalah, mulai dari jam 12 ke gelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suaranya Aring Eli, Eli, lama sabaktani Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku Pada hari ini, tema daripada start with God ini yaitu By His Blood Oleh darahnya Dan start with God ini akan dimulai dengan seri yang pertama Yaitu dengan judul Terpisah Dari Allah Kenapa saya berikan judul Terpisah Dari Allah? Karena tentu ketika kita sering mendengar kotba-kotba tentang kematian Kristus Seringkali yang dibahas adalah ketika Yesus dicambuk Ketika Yesus dihianati Ketika Yesus dipermalukan Nah tapi jarang sekali ada yang membahas Poin penting ini yaitu mengapa engkau meninggalkan aku, kata Yesus Nah, yang perlu kita sadari adalah yang pertama Karena dosa, hubungan manusia dengan Allah terpisah Ada jarak yang jauh antara manusia dengan Allah Sehingga manusia itu tidak bisa kembali kepada Allah Dengan kemampuan dirinya sendiri Karena manusia gagal untuk melakukan kehendak Allah Manusia tidak bisa melakukan perintah Allah dengan baik Dari awal kita tahu dari kitab kejadian Dari Adam dan Hawa mereka gagal untuk mentaati perintah Allah Nah, Bapak Ibu akibat dari kegagalan Manusia mentaati Allah ini Manusia akhirnya mengadakan korban pendamaian Bagi dirinya sendiri Kita seringkali melihat Atau bahkan membaca dalam kitab suci Bahwa dalam perjanjian lama Mereka sering sekali menggunakan korban Untuk menghapus dosa Nah, tapi sekarang puji Tuhannya Atas inisiatif Allah Bapak Ibu sadar yang kasih Tuhan Atas inisiatif Allah Ia mengorbankan anaknya yang tunggal Bagi kita semua Ia mengorbankan anaknya Sebagai penebus Bagi dosa-dosa kita Saya bisa katakan terpisah dari Allah Kenapa? Karena ketika Yesus berkata Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah pada saat Yesus Menerima ganjaran Menerima penghukuman Yang seharusnya kita dihukum Tetapi kita digantikan oleh Yesus Di dalamnya Semua dosa-dosa kita Ada di dalam Yesus Dan Yesus menanggung Seluruh dosa-dosa manusia Seluruhnya ditanggung Dan maka Yesus Merasa bahwa Ia Ditinggalkan oleh Allah Ia terpisah sementara dari Allah Supaya apa? Supaya kita yang tadinya mati Menjadi hidup Supaya kita yang tadinya jauh Daripada Allah Kita dapat pengampunan lewat Kristus Dan kita bisa kembali Hubungan kita bisa kembali Kepada Allah Lewat Kristus Lewat karya salibnya Ayat terakhir dalam Roma 3 Ayat 25 Dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah Menjadi jalan pendamaian Karena iman Dalam darahnya Hal ini dibuatnya Untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan Dosa-dosa yang telah terjadi dahulu Pada masa kesabarannya Jadi Yesus menderita Dan merelakan dirinya Untuk terpisah Dari Allah Supaya kita Manusia-manusia yang berdosa Saya dan saudara semua Bisa kembali Kepada Tuhan Kita bisa kembali Berdoa setiap hari Kepada Tuhan Semua karena Kasih karunia Tuhan Amin Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Jangan lupa Baca Alkitabnya Jangan lupa kita berdoa Setiap hari Bersaat Karena Tuhan Yesus datang Sebentar lagi Amin Mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih Buat kebenaran firmanmu Yang Menyegarkan kami Pada hari ini Kami tahu Lewat kematian Kristus Kami yang tadinya jauh Menjadi dekat Kami yang tadinya seteru Allah Menjadi anak-anak Allah Semua karena Kasih karuniamu Semua lewat Daripada dirimu Yang dipakukan Di kayu salib Kami bersyukur Atas karya salib Kristus Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus